Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Sabtu akhir pekan saya akan melanjutkan video yang kemarin membedah isu tentang mengapa kepala daerah yang sudah terpidana dan sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrahpan gwisde itu masih tetap menjalankan aktivitasnya, bahkan kemudian ketika upaya eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pak Inan Ibu Kajarinya datang berserta banyak tokoh masyarakat tidak terjadi kemudian eksekusi itu, nah di video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada ketentuan pasal di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang sebagian pengamat dan praktisi juga berpandangan bahwa sebetulnya bupati terpilih yang kemudian sekarang sedang menjalankan masa jabatannya itu tidak termasuk kategori sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 4 kita akan baca karena katanya harus dihubungkan dengan pasal 83 ayat 1 bunyinya begini pasal 83 ayat 4 itu kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap nah pasal 83 itu itu harus dibaca satu nafas dengan pasal 83 ayat 1 jadi ayat 4 itu mesti dibaca ayat 1 karena ayat 4 merujuk ke ayat 1 apa bunyi dari pasal 89 ayat 1 itu bunyinya kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melakukan usul DPRD tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun koma tindak pidana korupsi koma tindak pidana terorisme makar tindak pidana terhadap keamanan dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI jadi menurut pandangan sementara baik praktisi atau akademisi bahwa Bupati Pesisi Selatan itu tidak masuk kategori pasal 83 ayat 4 karena harus dibaca satu nafas dengan ayat satunya bahwa yang bersangkutan itu tidak dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan yang bersangkutan juga tidak pidana korupsi tidak juga tindak pidana terorisme tidak makar dan tidak tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang memecah belah NKRI nah ini tentu saja terjadi beda persepsi tetapi intinya bahwa beliau itu sudah dinyatakan terpidana dengan keputusan mahkamah agung jadi kasasinya sudah ingkrah lalu ketika kejaksaan itu akan mengeksekusi nah persoalannya kemudian sekarang berpindah ke hukum administrasi saya akan buka karena berada di depan rumah dan ini adalah di kawasan kasang begitu ya oke saya hanya bersama kru saja sahabat membelajar bagaimana kemudian hukum administrasi melihat ini undang-undang nomor 23 jelas sudah mengatur bahwa terpidana yang sudah ingkrah di pasar 83 ayat 4 nya dia harus kemudian diberhentikan tanpa meminta persetujuan DPRD tetapi pasar 83 ayat 4 sebuah yang saya katakan tadi kan harus meriber merujuk ke ayat 1 nya ayat 1 nya itu apakah yang bersangkutan itu ada ancaman pidananya 5 tahun jika itu kemudian terbukti ancaman pidananya 5 tahun meskipun misalnya pidananya cuma 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tapi ancaman pidananya itu 5 tahun jika itu yang terbukti maka masuk kategori itu tetapi jika tidak ini menjadi debatable kemudian karena yang bersangkutan bukan melakukan tidak pidana korupsi tidak makar tidak terorisme tidak juga ada ancaman terhadap keamanan negara dan tidak juga memecah belah NKRG nah wajar kalau kemudian ada pandangan dari salah satu misalnya pejabat kementerian dalam negeri yang mengatakan tetap saja dilantik dan kemudian tetap saja menjalankan roda pemerintahan lalu bagaimana kemudian ketika beliau sebagai warga negara yang baik apalagi beliau pejabat dan ikut kemudian eksekusi lalu beliau memenuhi eksekusi itu satu tahun biasanya tidak sampai satu tahun apakah kemudian roda pemerintahan itu mesti atau bisa dijalankan di masa ketika beliau menjalani masa tahanan atau tepatnya kurungan atau apapun istilahnya nah ketika pertanyaan seperti itu maka kemudian jawabannya ya bisa-bisa saja walaupun secara etis dan secara operasional tidak mungkin menjalankan roda pemerintahan ketika menjalankan masa apa namanya tahanan atau kurungan itu nah lalu kemudian apa solusinya apa solusinya nah yang bersangkutan itu sudah memberikan Pak Bupati sudah melakukan upaya hukum luar biasa upaya hukum luar biasa itu karena upaya hukum biasa itu disebut banding lalu kasasi yang luar biasa itu adalah PK peninjauan kembali itu sudah disampaikan nah pertanyaannya apakah peninjauan kembali itu bisa menunda putusan jawabannya tentu tidak jadi peninjauan kembali itu sebetulnya yang bersangkutan itu menerima putusan karena bagaimanapun putusan yang sudah ingkrapan GWSD itu tidak bisa ini lagi secara upaya hukum biasa dia harus terima itu nah ketika itu PK dijalankan PK dimasukkan PK itu tidak menunda putusan jadi ketika PK sedang berproses dimajukan ke pengadilan tingkat pertama lalu kemudian diproses lalu kemudian dipanggil apa namanya lawannya dalam hal ini jaksa selama 14 hari lalu 15 hari kemudian jaksa memberikan apa namanya memori kontra dari PK itu lalu kemudian sampai ke mahkamah agung tentu nanti akan disidang di peradilan PK diproses begitu nah ketika PK itu sedang berlangsung apakah kemudian ini menunda eksekusi tentu saja tidak PK tetap apa namanya eksekusi tetap jalan dan PK tetap juga diproses nah sekarang gesernya adalah bukan pada soal proses pidananya rezim hukumnya bukan rezim hukum pidana tapi sudah masuk ke rezim hukum tata negara dalam hal ini rezim hukum pemerintahan daerah yang pertama saya sudah sampaikan apakah yang bersangkutan kemudian tetap masih bisa menjalankan roda pemerintahan dengan membaca secara utuh pasal 83 ayat 4 yang dijuntuhkan yang dikaitkan dengan pasal 83 ayat 1 karena yang bersangkutan tidak misalnya termasuk kategori apa ancaman pidananya lebih dari 5 tahun karenanya kemudian ada pandangan yang tetap saja lantik tetap saja menjalankan itu kembali lagi-lagi pada soal etik dan soal efisiensi roda pemerintahan karena roda pemerintahan tidak hanya melulu soal juridis tetapi juga soal etis dan soal apakah efisiensi efektivitas jalannya roda pemerintahan itu bisa dilakukan apalagi sekarang kita di masa pandemi lalu kemudian bergeser lagi atau ada lagi isu ikutan DPRD kemudian bagaimana posisi DPRD sekarang kalau saya sih berpikir sebaiknya karena ini ranah hukum maka ranah hukum itu hanya bisa diselesaikan oleh hukum juga jadi persoalan politis itu menurut saya adalah persoalan ikutan yang sebaiknya kita semua menahan diri termasuk DPRD jadi tetap saja solusinya tempuh PK lalu kemudian yang bersangkutan itu tetap menjalankan proses kasasi dan hasil PK lah yang kemudian ditunggu ada lagi sebetulnya saran saya yang sebaiknya adalah karena ini sudah putusan kasasi dan sudah inkrah maka sebaiknya juga dilakukan proses eksaminasi yang melibatkan banyak pakar dari sudut pandang keahlian masing-masing supaya lebih jelas dan eksaminasi itu tentu saja dilakukan sejak dari mulai proses peradilan pertama yaitu di Kota Padang di Padang PN Padang lalu kemudian sampai ke proses kasasi eksaminasi ini memang tidak merubah apapun tetapi paling tidak ini bisa menjadi buku putih dan Pak Yul Anwar saya pikir bisa meninggalkan legasi bagi masa depan karir beliau sebagai politisi ini penting karena banyak contoh tokoh-tokoh yang melakukan eksaminasi dan eksaminasinya itu ternyata membuktikan ada catatan-catatan kecil bahkan catatan-catatan besar bahwa proses hukum selalu saja diintervensi atau ada intervensi dari kekuatan-kekuatan politik saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sampai ketemu di bedah isu berikutnya dari halaman depan rumah dan ini kebun milik tetangga di atas adalah kebun durian saya menyampaikan ini mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan bedah isu berikutnya lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih